Beralih informasi lainnya, pemirsa diduga akibat tercemar limbah pakan udang, puluhan ribu ikan nila tambak di Pantai Trisik, Kecamatan Galor, Yogyakarta mati. Petambak pun merugi belasan juta rupiah. Puluhan ribu ikan nila tambak siap konsumsi milik lompok tani Bandeng Jaya di kawasan Pantai Trisik, Kecamatan Galor, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta mati mendadak. Diduga matinya ikan karena limbah sisa pakan ternak udang yang mengalir masuk ke dalam tambak ikan nila yang berada di bawahnya. Sisa pakan udang yang tinggi zat amonia ini tidak terurai oleh air di tambak ikan nila yang juga tengah surut akibat musim kemarau. Kondisi ini membuat ikan nila tidak kuat menahan tingginya zat amonia dan kurangnya oksigen di dalam air sehingga akhirnya mati. Menurut anggota kelompok tani Bandeng Jaya, ikan yang mati berkisar 1 ton dengan harga jual 15 ribu rupiah per kilogramnya. Kejadian ini juga beribas pada sektor pariwisata di Pantai Trisik karena wisatawan terganggu bau busuk yang mulai keluar dari ikan-ikan yang mati. Terima kasih telah menonton!